ketemu lagi dengan channel saya Pidul Bengkel pada video kali ini saya akan merubah motor ini ya Matic, Honda yang tadinya masih berarus AC, akan saya jadikan DC, modalnya apa? modalnya gak ada modal ya hanya kabel aja dah, kabel sedikit dengan catatan ini ya lampu utama itu kalau bisa jangan lebih dari 25 watt ya dan lampu belakang diganti dengan lampu LED aja kenapa mesti diganti? ya kalau lampunya masih standar itu pasti kaki anda akan tekor karena pemasukan arus dan pengeluaran lebih banyak pengeluaran itu aja dan ini caranya anda cari kabel ini ya, jalur arus lampu ya dari spool, ini jalurnya dan ini ya ini kan ada soket nih ini, ini dilepas ya dan kalau jalur arus lampu itu warna kuning ya copot aja jika udah maka anda ganti dengan ini ya kabel kalau warna terserah anda ya warna apa aja pokoknya dimasukin ke tempat asalnya kabel ini ya berarti ini dari 10 gak dipakai nah ini kabel baru dan dipasang lagi oke dan kabel ini ke positif kaki ya nah begini ya jika udah kita terdepan ini jika kabel depan gak dirubah ini kunci off ini dinyalakan ini ya lampu tetap nyala makanya harus dirubah kabelnya dulu maka kita buka batok depan ya dan anda cari kabel warna kuning ya kuning dari arus lampu biasanya rada tebalan dan ini ya ini sama dengan ini ya ini buka dulu dan ini kabel ini dicopot ya nah begini dan dipasang lagi ini dikasih kabel lagi ya kabel tambahan nah begini ya dan disambung ke outputnya kunci kontak kalau disini warnanya merah strip hitam ya dan sudah jadi oke kita lihat ini kunci kontak saya on otomatis gak langsung nyala ya perhatikan gak nyala nah dan ini saklar saklar saya nyalakan nah lihat dan nyala ya maaf karena ini siang jadi mungkin kurang terang karena cahaya ya jadi bisa dimatiin ya bisa dimatiin bisa dinyalain oke teman-teman ini dulu dari saya barangkali bermanfaat untuk anda ya salam pidul bengkel selamat menikmati